Tutorial bersama Jengmar kali ini kita akan bikin batik like manicure Kalian harus selalu mulai dengan base coat dan setelah kering kalian pakai base color kalian Kalau sudah untuk manicure ini kita butuh untuk memakai perisai nail shield atau pelindung kutikula Kalau kalian belum punya perisai nail shield nanti Jengmar kasih linknya di bawah Kalian cek description boxnya ya Selanjutnya kita membutuhkan sponge kalian colek aja gitu pakai tweezers Kalian cuma butuh kecil aja ini kita akan gunakan untuk totol-totol ke kuku kita Maksudnya ini adalah mau bikin kelopak bunganya Jadi sembari kalian membuat kelopak bunganya kalian bisa gunakan imajinasi kalian Kalian bayangin kita akan bikin berapa kelopak nih Terus mau ditaruh di mana nih Boleh dipinggir-pinggir kayak Jengmar gini atau kalau misalnya kalian mau bikin di tengah pun ya gak apa-apa Untuk pembuatan kelopak ini kemungkinan besar gak bisa satu kali kerja Jadi kalian harus lapisin lagi Menggunakan kuteks dengan cara yang sama Kalian totol-totolin Satu kali dua kali mungkin butuh tiga kali Karena base colornya adalah warna hitam Untuk warna birunya Jengmar pakai Essie Strat Your Stuff Dan yang pink ini adalah Girls Love Ponies dari OPI atau OPI Untuk pinknya agak susah nempel di kuku karena base colornya warna hitam Jadi kalian harus lapisi dua sampai tiga kali Kalau kalian sudah puas dengan ketebalan warna kelopak bunga yang kalian bikin Kalian boleh berhenti dan kemudian kelupas pelindung kutikulanya Dan jangan lupa setelah itu kita harus clean up Kenapa kita harus clean up? Karena sekalipun kita pakai pelindung kutikula Kadang-kadang masih ada sisa kuteks yang tertinggal di tepi-tepi kukunya kita Atau yang keluar dari garis kukunya kita Itu akan terlihat sangat rapih Untuk bersih-bersih atau clean up Jengmar pakai kuas yang Jengmar beli di toko buku Merknya adalah Lira Ini lumayan oke sih Untuk harga ya 10 ribuan kira-kira gak lebih kayaknya Jengmar pakai ukuran 2 atau 5 Ini yang paling bersih kuku Karena dia gak terlalu kecil Jadi agak cepat Tapi juga gak terlalu besar Kalau kalian pakai yang terlalu besar Biasanya terus agak susah untuk dikontrol Dia bakalan menghapus bagian yang kita sebenarnya gak pengen hapus Kalau sudah selesai Kalian pastikan untuk pakai top coat lagi Fungsinya adalah untuk melindungi kanvasnya kita Karena kita masih akan tambahkan gambar yang lain lagi di kukunya kita Nah sekarang kita mulai untuk menggambar detilnya Jengmar menggunakan cat akrilik Bukan pakai kuteks Karena jauh lebih mudah mengontrol cat akrilik Daripada kalau kalian pakai kuteks Kalau pakai kuteks bakalan cepat kering Jadinya kita gak selesai-selesai Tapi kalau pakai cat akrilik Dia lebih lembeknya lebih lama daripada kutek biasa Merk yang Jengmar pakai adalah Aumexi Jengmar gak terlalu rekomen merk ini Karena untuk dihapus agak-agak susah Terutama yang warna hitam Kemudian untuk blending dia juga gak terlalu oke Untuk kuas detilnya Jengmar juga gak pakai kuas yang merk apa gitu Enggak Jengmar sama sih pakai lira Jadi kalau pas ke toko buku Biasanya Jengmar sekalian beli Karena ini gak terlalu mahal Jadi bisa beli 2-3 Tapi memang tidak ada ukuran yang sekecil ini Jengmar beli selalu cuma ukuran 0-0 Kalau misalnya ada triple 0 sih mungkin Jengmar beli juga Tapi masih tetap harus di trim lagi Alias dicukur rambutnya supaya lebih tipis Kapan-kapan Jengmar share cara untuk mencukur kuas Supaya hasilnya kecil sekali Bentuk bunganya terserah kalian Gunakan imajinasi kalian Kalau kalian butuh ide Kalian bisa browsing dulu Atau kalau kayak Jengmar itu punya buku mewarnai Kayak doodle art gitu Jadi kita tinggal lihat aja Kita pilih kembang yang kayak apa yang kita mau Kemudian tinggal di transfer aja ke kukunya kita Kalau kalian suka doodling Pasti untuk kayak gini gak terlalu susah untuk bikinnya Kalau kayak Jengmar Jengmar gak terlalu pintar doodling Jadi harus cari-cari ide dulu Bisa browsing bisa lihat-lihat ke nail artist yang lain Atau Terus terang yang ini Jengmar nyontek di coloring booknya Yang dikasih sama Mr. Noel Tapi dengan variasi sendiri Jadi gak nyontek persis Enggak Cuman diambil idenya aja Kalau kalian sudah selesai Maka saatnya untuk memberikan top coat terakhir Karena kalau gak di top coat Cat akrilik itu lumer Kalau kena air Jadi begitu kalian cuci tangan Atau cuci piring Atau kayak Jengmar cuci baju sendiri Ngepel Maka Akan cepat sekali Itu manfaatnya top coat Selesai deh Semoga kalian suka Kalau video ini membantu Klik like and share Jangan lupa untuk subscribe Dan temukan Jengmar On my other social platform And I'll see you guys next time Bye bye La 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 Terima kasih.